. Gerbang Pondok Pesantre di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara ditabrak truk pengangkut alat berat. Kejadian tersebut terjadi pada Sabtu 26 Oktober 2024 lalu sekitar pukul 15.30 menit WITL. Insiden itu menewaskan seorang anak berusia 5 tahun yang tertimpa beton bangunan gerbang tersebut. Dalam rekaman CCTV pengangkut alat berat tersebut menyenggul gerbang depan Pondok Pesantren hingga membuat gerbang tersebut roboh menimpa korban. Akibat kejadian itu, sopir truk trontop langsung melarikan diri dan masih dalam pencarian pihak kepolisian. . . . . . . sudah dikasih tau sama Pak Ibu, sudah dikasih tau kan Pak Ibu udah dikasih tau nih anak-anak itu di bawah itu hah? bukan maksudnya yang terkecet Tidak dia perkirakan, semuanya langsung saja. Terima kasih telah menonton!